Intro Pada bursa transfer musim panas tahun 2009, Real Madrid secara mengejutkan memecahkan rekor transfer dunia setelah klub ibu kota Spanyol itu mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Tentunya ada alasan mengapa Luz Blancos berani menjadikan si Arceva sebagai pemain termahal saat itu. Ternyata, para petinggi Real Madrid pernah dibuat terpukau oleh Ronaldo hanya dalam satu pertandingan saja. Dan inilah pertandingan yang membuat Real Madrid menjadikan Ronaldo sebagai pemain termahal di dunia. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid pada tahun 2009 lalu menjadi satu di antara yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Mega bintang Portugal itu juga menjadi kunci kesuksesan yang belum pernah diraih Los Blancos sejak tahun 1950. Ya, meski hanya memenangkan dua gelar La Liga dalam sembilan musimnya bersama Los Blancos, namun ia membantu raksasa Spanyol itu meraih empat trofi Liga Champions dalam kurun waktu lima tahun. Sempat terbesit kisah bagaimana Real Madrid bisa mendatangkan Ronaldo pada waktu itu. Padahal, sampah main baru memperpanjang kontraknya bersama Manchester United pada tahun 2008. Ya, tampaknya Real Madrid saat itu sudah terlanjur terpukau dengan performa yang ditampilkan Ronaldo di atas lapangan bersama Setan Mera. Salah satunya datang saat Kapten Timnas Portugal itu menjadi bintang lapangan setelah mencetak satu gol dan tiga asis dalam satu pertandingan. Momen itu terjadi kalah Manchester United melawan Aston Villa di Old Trafford. Ya, berbeda dengan sekarang saat Ronaldo lebih sering dilayani. Di pertandingan itu justru si R7 lah yang menjadi pelayan setia bagi para penyerang-penyerang The Red Devils. Dan lihatlah, aksi-aksi Ronaldo malam itu saat dirinya terus berlari mengancam pertahanan Aston Villa hingga akhirnya satu gol dan tiga asisnya menasbihkan dirinya sebagai bank of the match. Selamat menikmati! Ya, pertandingan itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa klub sebesar Real Madrid menjadikan Ronaldo sebagai pemain termahal di dunia. Di sisi lain, presiden Real Madrid saat itu Florentino Perez juga mengingatkan tentang alasan mendatangkan Cristiano Ronaldo. Tentu sebuah prestasi besar bisa mendatangkan Ronaldo ke Real Madrid. Dia merupakan pemain fantastis dan semua orang tahu akan hal itu. Saya mengagumi dirinya dan permainannya. Dia memang memperpanjang kontraknya dengan United pada 2008. Tetapi dia memiliki komitmen untuk datang ke Real Madrid setahun kemudian. Kami tahu pasti dia akan datang, sebab itulah kami mengajukan kesepakatan dengan penalti 30 juta euro untuk kedua belah pihak, ungkap Florentino Perez pada marka. Kedatangan Ronaldo pada waktu itu menjadi salah satu proyek Los Galacticos yang dibuat El Real untuk meraih kesuksesan besar di setiap kompetisi. Dimana si R7 melengkapi pemain-pemain bintah yang berhasil didatangkan Real Madrid seperti Karim Benzema, Riccardo Gaka, hingga Xabi Alonso. Jadi itulah pertandingan yang membuat Real Madrid menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai pemain termahal di dunia. Tentunya hal itu tak akan disesali karena apa yang dilakukan oleh Ronaldo selama membela Los Blancos begitu luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn